Bisa liat barbanya? Bisa, gak bisa Oke, kita mulai ya Binar catang dari depan Biar antara cermin sama M, itu kita sebut ruang 1 Lihat Terus, tempat antara F sama R atau B, itu ruang 2 Terus, sebelahnya B atau R, itu ruang 3 Nah, sementara yang di belakang cermin cegung, itu ruang 4 Ini nanti saja Nah, sekarang kalian coba Gambar Ini Buah lilin ditempatkan di depan kermin cegung pada jarak 15 cm Berarti kalian gambar garis dulu 15 cm Titik Fokusnya Bapak Bapak contoh ini Dipain Pakai ini nak Ini saja ya Ya Nah, terus nanti dihapus sebelah Dihapus sebelah Dihapus sebelah pakai ini Ya, tapi kalau yang di paint ini terbatas ya nak Jadi gak bisa kayak jangka Lengkungannya Lengkungan yang betulan Tapi kurang lebih Seketsa Seketsa saja Terus F nya seperti ini 5 Berarti B nya 2 kali R Sepuluh Nah, ya Pelan-pelan ya Karena ini cermin cegung Kita pakai sinar istimewa Yang pertama Apa? Sinar datang sejajar sumbu utama Nah Karena ini sebagai lilinnya Ini datang sejajar sumbu utama Terus Apa? Melalui titik Pak Di panggilan melalui titik Fokus Fokus Jadi sudah Pantulkan melalui titik fokus Seperti ini Gitu Pak Itu yang pertama Atau pertanyaan dulu Sampai yang pertama Cepat disini Pak Itu yang pertama Ini pertama Ini pertama Bentar Bentar Pak Ya Jadi karena sinar datangnya dari atas Nah berarti Ini sebagai bagian atas lilin Ya Biasanya memang kalau menggambar itu bagian atas jarang yang dia di tengah-tengah atau bawah Karena kan lebih mudah nanti nak Kalau Kita Mulainya bagian atas Bendanya Gitu ya Lanjut yang kedua Apa? Sinar istimua kedua Sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan Sejajar sumbu utama Utama Ini Ya Ya Pantulkan sejajar sumbu utama Saya ngerti Pak tadi wifi saya nganti pak Ya Terus kalian lihat ini Ada perpotongan nggak? Sinar pertama sama kedua nih? Ada Ya Ada Ya Nah itulah sebagai letak bayangannya Sinar Itu sebagai letak bayangannya Letak bayangannya Karena ini bagian udungnya atas Berarti yang disini juga bagian atas Jadi gambarnya jadi seperti ini nak Ya Nah Nah Ini sebagai Bendanya Ini sebagai Bentanya Tingginya Berarti terus Ini sebagai Aksennya Atau Tinggi bayangannya Ya Kalau kalian perhatikan Besarnya Besar mana nak? Bendanya Atau bayangannya? Benda ini Ini benda Ini benda Ya Itu bendanya Ya Sedangkan Ini bayangannya Itu bayangannya Tidak Benda Benda Dini Dini Benda Dini Tidak Terus Siapnya gimana nak? Balik atau tegak? Tegak 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 Kebalik Nah Karena dia di depan termin ini yang sebagai pengingat kamu kalau dia terbalik dia pasti nyata nyata itu bisa ditangkap oleh layar gambarnya gitu kalau bendanya bayangannya itu terbalik dari bendanya, maka dia disebut nyata, nyata terbalik diperkencil berarti simpatnya itu A terbalik diperkencil itu dari hasil diperkencil istimewanya berarti cukup dua saja tidak perlu diperkencil sinar istimewa bayangannya lebih kecil daripada bayangannya kan lebih kecil daripada bendanya nyata karena dia diperkencil terbalik seperti itu ya nanti kalau pas diperkencil di mana pas di sini di mana nah untuk pensiang saatinya lebih mudah gini ini ruang satu ini ruang satu ya ruang satu jadi antara cermin sama F itu ruang satu ya terus antara F sama P itu ruang itu ruang tiga ini ruang tiga ini ruang tiga ruang tiga nah kalau yang di belakang kermin itu ruang empat nah sesuai kaedah dari oh sesuai kaedah dari ilmuwan intinya jumlah antara benda sama bayangan itu lima ini kan tiga kan ya kan ya ruang tiga nah bayangannya di ruang berapa dua tiga sama dua besar mana karena bayangannya di ruang dua berarti dia lebih kecil karena itu lebih kecil dari tiga jadi tempatnya pasti lima misalkan bendanya di ruang satu berarti bayangannya di ruang berapa biar jadi lima berapa empat kalau bendanya di ruang dua bayangannya di ruang tiga gitu kan makanya seperti itu nanti kalau untuk perhitungannya Pak Iwan bisa menjelaskan dari kenapa seperti itu kalau kalau ulangan boleh pakai rumus segituan Pak gimana kalau ulangan bisa pakai rumus yang lain kalau perhitungan lah kalau untuk mencari sifat bayangannya cara pintarnya seperti itu ya saya ingin menanya jadi intinya jumlah antara letak benda sama letak bayangan itu selalu lima itu paling gampangnya begitu ada kasihkan warna silahkan itu kan yang di gambarnya perpotongannya ada yang kayak di di bawah sama yang di garis terus cara kita tahu bayangannya di perpotongan yang mana gimana agak agak jadi kan itu di gambarnya perpotongannya ada dua ini kita tahu yang ini ada di perpotongan yang mana itu gimana yang kita pakai sinar istimewanya intinya perpotongan antara dua sinar istimewa itu adalah bayangannya ini di sini berarti dimulai dari udang atas ini juga di udang atas tapi dia terbalik berarti yang perpotongan yang di garis itu bukan bayangannya kalau di sini bukan di sini bukan bayangannya di sini perpotongan sini karena bendanya ini kan istimewanya ini titik fokusnya karena harus melewati titik fokus ini kan jerminnya nah perpotongannya selain di sini ini kalau mau lurus terus dia nggak berpotong ini kalau mau lurus terus nggak berpotong dia perpotongannya di sini ini adalah letak bayangannya gitu ada yang lain silahkan makanya